Nah oke guys jadi hari ini gue mau nge-review bilet bikinan gue nih Ini ada 4 order, ada 5 sih tuh Lampunya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 Ini lampunya pake Turbo SE Ice Turbo SE Experience yang 2,5 inch Ini bagus udah cukup terang Udah sangat cukup terang Karena gue juga pake sendiri di KR25 Jadi kalo untuk paketan kayak gini Gue kasih lampunya Ice Turbo SE Kalo mau request juga bisa sih Kalo misalnya kalian mau request merek apa Atau misalnya mau pake yang ukuran 3 inch bisa Tapi udah pasti budgetnya nambah Karena pasti harganya lebih mahal juga Oke jadi gue mereview sedikit Nih bilet bikinan gue Nih sebenernya gue udah bikin bilet Banyak sih udah dari mulai Januari Itu gue bikin bilet sampe sekarang Eh Januari apa Februari gitu Itu total udah hampir 30 unit bilet yang gue bikin Dan ini tuh orderan keberapa ya Pokoknya Ini orderan yang selesai lebaran Ada 5 masuk Sebelumnya itu Sebelum lebaran Yang sebelum lebaran ada 4 orderan 3 WR 1 CRF Terus baru beres kemarin Pas sebelum lebaran Terus udah gitu Selesai lebaran Masuk lagi Ini 5 orderan Dan ini baru beres 3 Yang gue nya masih proses Ini sebelum gue kirim Mau gue review dulu sedikit Ini tuh orderan untuk kirim ke Yang satu Sukabumi Satu Lampung Sama sisanya tuh kemana gitu Pokoknya ada Kalimantan Dan kebanyakan orderan gue itu Kirimnya ke Kalimantan Sama Lampung Kebanyakan Jakarta Sukabumi Kayak gitu Cuma sedikit sih Kebanyakan luar pulau Jadi langsung aja kita review Ini bilet untuk WR155 Paketan gue jual kayak gini Udah sama reflektor Sama relay set Sama saklar on off juga Bisa buat KLA CRF Di tracker Tapi kebanyakan untuk orderan Kebanyakan buat WR sih CRF kemarin cuma satu Ya mungkin karena Kalau untuk CRF kan Kebanyakan pake paka nomor Kalau bilet kan Banyak yang masih pake headlamp Jadi mereka Biar pada bikin bilet Dan sebenernya kalau gue Rekomensi Lebih pake lebih Cocok lebih cakep Bilet ya kalau kata gue Kalau kata gue itu Selera masing-masing sih Kenapa? Karena kalau untuk bilet itu Gantengnya dapet Sangar juga dapet Terus gengsinya dapet Fungsinya juga lebih dapet Kenapa? Karena lampunya super duper terang Jadi itu kalau misalnya Kalian buat yang Daerah rumahnya gelap Itu sangat-sangat kepake Karena gue sendiri pake sih Jadi gue Apa ya Ya gue review Ini jujur berdasarkan pengalaman aja Karena Ya gue kalau misalnya Ke jalan-jalan yang gelap Bilet ini kepake Sangat-sangat kepake Ini untuk biletnya yang satu warna Putih Bisa aja kalian request pake yang tiga warna Cuma itu harganya lebih mahal Yang tiga warna Kayak misalnya Itu di belaknya itu bilet all witter Jadi Dia ada tiga warna Putih Terus kuning putih Sama kuning Cuma kekurangannya Kalau untuk bilet tiga warna itu Dia di bagian warna putihnya Dia gak setebel Bilet yang satu warna Kalau misalnya bilet satu warna Dia warna putihnya tebel Oke kita lanjut lagi Tadi azan Nah jadi kita lanjut Untuk bilet yang satu warna ini Dia kelebihannya Untuk warna putihnya Dia tebel Kalau misalnya bilet tiga warna Itu dia di warna putihnya Kurang tebel Ya tipis lah Dia tebalnya itu di warna kuning Yang mode warna kuning Kan kalau tiga warna Dia bisa ganti-ganti mode Mode warna putih Mode warna kuning Sama mode warna putih Kuning itu campur Nah itu sih kelebihannya Cuma Kalau untuk bilet alwiter Gue kadang Suka ini karena Banyak kasus error Jadi kadang dia gak bisa Ganti warna Makanya gue gak berani Kasih ke konsumen Kecuali kalau misalnya Gue pakai sendiri Ya kalau error Bisa gue benerin kan sendiri Kalau misalnya konsumen Nanti repot Jauh Kalau benerin Bermasalah Terus ngirimnya jauh kan Jadi ya Gue paketannya Gue kasih yang Mode putih aja Yang satu warna Tapi ini putihnya Sangat-sangat tebal Mungkin untuk review Cahaya lampunya Kalian bisa lihat-lihat aja Di video gue Yang vlog gue Yang malam Yang pakai KLX250 Itu untuk merek lampunya Sama kayak ini Ice Turbo Experience Yang 2024 Jadi udah pasti Cahayanya sama Karena merek lampunya sama Atau mungkin kalian Pengen Lihat review lengkapnya Untuk merek lampunya ini Si Ice Turbo Experience ini Kalian bisa cari aja Di Youtube Atau TikTok Cari aja Ice Turbo Experience 2024 Itu nanti Ada review lengkapnya Dari pemakaian wattnya Sampai Apa Cahaya Pas hujannya Atau apapun Itu ada semua Di Youtube Kalian bisa cek aja Gue mau ngetes cahaya juga Agak susah Di luar juga hujan Jadi ya gue Paling nanti tes Nyala ininya aja Untuk shortnya Sama devilnya Ini untuk paketannya Jadi ini gue jualnya Paketan kayak gini Reflektor Ini reflektor Terus Relay set Kalian bisa juga Bawa reflektor sendiri Kalau misalnya kalian Pengen lebih hemat Jadi kalau misalnya Kalian pengen lebih murah Harganya Pengen lebih hemat Kalian bisa bawa reflektor sendiri Reflektor tuh ini Lampu kayak gini Reflektor tuh ini Reflektor lampu Jadi kalian bisa bawa reflektor sendiri Punya kalian Nanti Itu harganya bisa lebih murah Karena untuk harga juga Menyesuaikan sama Stok reflektor Kalau misalnya Paketan kayak gini Gue kasih harganya Untuk reflektor bekas Tapi itu tergantung Kalau misalnya Stok reflektor bekasnya Lagi susah Karena banyak Apa Banyak yang gak jual Maksudnya Apa ya Jarang yang udah Ngejual lagi Itu ya Gue kasih solusi Ke reflektor baru Tapi reflektor baru Harganya lebih mahal Udah pasti nambah Jadi tergantung kalian juga sih Sama kalau untuk reflektor bekas Ya kondisinya Kayak gini Kadang Ini ada baret Baret halus Kondisinya apa adanya Tapi kalau untuk Pesanan konsumen Gue usahain Cari reflektornya Yang super super mulus Atau baret Ya mungkin baretnya baret sedikit Atau gak keliatan gitu Karena pasti konsumen juga Gak mau kan Tapi kalau misalnya dia mau Ya udah gak apa-apa Kalau misalnya dia gak mau Tapi stoknya yang gak ada lagi Reflektornya Yaudah gue Saranin Pakai reflektor baru Nah jadi ini paket Udah tinggal pasang Ini udah dari lasernya Terus saklar on off Kalau untuk WR dia Bagusnya pake saklar ori Karena kan dia saklar orinya Udah ada kan Nah jadi ini dia Ini untuk reflektor apa Si retrofitnya Retrofit belakangnya Ini udah jamin Udah gue ukur Jadi gak bakal mentok Ya mungkin kalau untuk pemasangan Udah pasti nambah bracket Samping di kiri kanan Yang dudukan baut lampunya Semua motor Kayak light CRF Di tracker Pasti nambah bracket Karena yang namanya bilet Semua bilet Pokoknya pasti nambah bracket Kalau dipasang Biar dia posisinya lebih maju Karena untuk posisi retrofitnya Kan dia agak panjang ke belakang Kalau gak ditambah bracket Nanti dia Apa ya Ruang geraknya sedikit Sama gak enak Pasti mentok lah Pasti nambah bracket Karena sedikit Jadi pasti nambah bracket Tapi cuma sedikit Biar dia lebih maju sedikit Jadi si levelingnya Yang dibawah itu Bisa di step Ini udah lengkap Gue kasihin tuh Ada Van exhaustnya Kayak gini Van untuk pembuangannya Jadi ini untuk Pembuangan Di bagian bawah sini Untuk ngebuang Udara panas Di dalam sini Jadi Gak bakal ngembun lah Sama gak bakal terlalu panas Oke Jadi itu dia Mungkin kalau untuk Tes hasil cahayanya Output cahayanya Kalian bisa langsung aja Lihat di video gue Vlog-vlog gue yang malam Pake KLX250 itu banyak Atau kalau kalian mau lihat Review Spesifikasi lengkap Untuk si lampunya Merek lampunya XTurbo XA itu Kalian bisa cek aja Di youtube Atau di tiktok Jadi untuk sekarang Gue tes nyala Shrote nya aja Sama devil nya Oke Langsung aja kita tes Nyalanya Nah ini untuk yang posisi Udah nyalanya Ini untuk yang sebelah ini Dia shrote nya Satu warna Putih Tapi bebas sih Mau pilih warna apa aja Untuk lingkaran ininya Tapi gue Kalau paketan Gue kasihnya putih Karena apa Lebih sangar aja Kalau warna putih Tapi kalau misalnya Kalian mau request Si lingkarannya warna biru Merah Atau apapun Hijau Itu bisa aja Cuma kalau paketan Kalau misalnya gak Apa Konsumen gak nge-request Gue kasihnya warna putih Karena lebih sangar aja Kalau warna putih Tapi kalau untuk devil nya Ini RGB bluetooth Yang tengah RGB bluetooth Itu settingnya Ganti warnanya Dari hape Nah ini untuk yang devil nya Yang lampu tengahnya Ini gue ganti warnanya Settingnya dari hape Ini untuk mode-mode nya Jadi kalau untuk Devil nya ini Yang tengahnya Ini 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 RGB bluetooth Jadi bisa kalian ganti Dari hape Tapi kalau untuk Shroud nya ini Putih satu warna Nah kalau yang ini Dia full RGB Shroud nya full RGB Sama devil HD RGB Coba kita Test untuk yang mode Shroud nya Nah sekarang kita coba Ini yang full RGB Ini kita coba ganti Mode Shroud nya Ini mode-mode nya Ada banyak Ada sekitar berapa Sampai bawah ini Ada 200 lebih Mode Jadi bisa kalian ganti Sendiri mode-mode nya Mau pakai mode yang Kalau gue senengnya Yang mode ini Yang tadi Ini juga Cepat sih Kayak gini Satu warna Cakep Nah ini yang putih Gue lebih seneng yang kayak gini Sama yang satunya Ini mana sih Cuma ini Speed nya terlalu cepat Jadi ini speed nya Bisa kalian atur juga Ini lambat Nah ini cepat Ini untuk brightness nya Ini untuk brightness nya Buat setting terang gelap nya Ini terang Ini gelap Saya lihat dulu mode yang saya suka Nah ini Ini mode ini Saya suka Ini yang putih nya Ini yang merah nya Nah ini kayak gini Ini yang saya Coba kita coba Ini speed nya Gue naikin Ini 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 Tapi kecakeapan yang putih Ini Ini Nonton Aku kan Tidak terlalu ramai Untuk Blackness nya Kalau misalnya kurang Cuma Speed nya Kalau misalnya Pengen Lama Ini Kalau Jepang oke jadi untuk ini yang paket 1,8 jutaan ini slotnya satu warna devilnya RGB Bluetooth itu udah termasuk reflektor sama relay set saklar tapi untuk 1,8 itu harga reflektor bekas jadi kalau misalnya stok reflektor bekasnya lagi habis susah ya berarti mau nggak mau harus pakai reflektor baru dan pasti udah pasti nambah karena harga reflektor baru kan lebih mahal sekitar Rp8.600 kalau misalnya mau murah kalian pakai reflektor sendiri jadi kalau misalnya pakai reflektor sendiri yang ini tuh harganya 1,5-1,6 kalau pakai reflektor sendiri dan kalau yang ini kan harganya Rp2.500.000 itu kalau pakai reflektor bekas kalau pakai reflektor baru ya berarti nambah di atas dan kalau yang ini yang full RGB kalau misalnya kalian bawa reflektor sendiri itu berarti 2,2 lah 2,2 atau 2,3 kalau misalnya kalian bawa reflektor sendiri ini slotnya full RGB Bluetooth cakep kan ini untuk lampunya jadi udah pasti gua kasih sama dus lampunya lengkap pokoknya kayak ginilah paketannya gua kasih tinggal kasih ini yang yang buat WR155 nanti gua tunjukin yang buat CRF karena kemarin gua ada bikin juga sih ini ini orderan baru lagi masuk 4 biji cuma yang satunya belum beres kemarin sebelum lebaran ya sebelum lebaran itu ada orderan lagi 4 biji itu 3 CRF eh 3 WR satunya CRF nah itu baru beres kemarin selesai lebaran terus masuk lagi ini 4 jadi kemarin gua mau update tapi lupa karena keteteran ngerjain sendiri jadi baru sempat gua update sekarang jadi dan untuk kekurangan kalau misalnya pakai reflektor bekas tuh kayak gini ini gua dapat satu kondisinya ini agak baret baret halus cuma enggak terlalu kelihatan sih cuma kalau kita lihat detail ini dikelihatan jadi ya kalau misalnya kita pakai reflektor bekas ya kayak gitu dapat kondisinya kayak gimana ya kayak gitulah tapi gua usahain kalau misalnya untuk orderan konsumen gua cariin kondisi reflektornya yang super mulus karena tapi ya kalau misalnya udah nggak ada lagi stok reflektor bekas terus dapatnya kalau misalnya yang kayak gini agak baret baret ya mau gimana lagi paling gua kasih saran ganti ke apa pakai reflektor baru kalau misalnya dia nggak mau pakai reflektor yang baret gitu jadi untuk harga ability itu nyesuaikan sama harga reflektor juga kalau misalnya reflektor bekas stoknya banyak terus dapat yang murah-murah ya gua bisa jual murah juga tapi kalau misalnya nggak ada stok reflektor bekas habis nggak ada yang ngejual ya terpaksa pakai reflektor baru karena gua biasanya hunting dulu kenapa apa reflektor nya nyari-nyari kan siapa yang mau jual jadi buat kalian yang mau jual reflektor bekas oriwr atau crf klx nanti kalian bisa DM aja ke Instagram gua Oke jadi mungkin untuk segitu untuk videonya segitu aja untuk info ordernya kalian bisa langsung aja DM ke Instagram gua arulmtvlg arulmtvlg nanti gua bales DM nya nih ini untuk dusnya dus lampunya jadi untuk lampunya paketannya gua kasih ice turbo experience yang 2,5 ini udah cukup terang udah sangat-sangat cukup terang buat motor karena gua juga pakai sendiri di KLX 250 gua jadi buat kalian yang mau order langsung aja ke Instagram DM paketan biletwr155 bisa juga buat KLX CRF atau The Tracker oke sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya see you next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!